Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita meroja dulu surat Al-Infitar ayat 13-15 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal abarara la fi na'im Wa innal fujjar la fi jahim Yaslawunahayawmatdin Sodakallahu'l'adhim Anak-anak sudah tahu huruf nun sukun Yang ditunjuk ustazah itu adalah huruf nun sukun Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar halaman 4 tentang idhar nun Ciri-cirinya Nun atau huruf lain Jika bersukun dibaca idhar atau dibaca jelas Contohnya Baris pertama Sampingnya Baris kedua An'amta'alayhim Sampingnya Wa man hawlaha Baris ketiga Wa in khiftum syiqaq baynihima Sampingnya Illa min ghislin Baris keempat A'rid an hadha Sampingnya Wa in khiftum allatuqsitu Anak-anakku Yang sudah dibaca ustazah tadi Semuanya yang ada nunnya Harus dibaca jelas Anak-anak Materinya sampai disini dulu ya Doa penutup majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu Allah Ilaha Illa Anta astaghfiru Kawa atubu ilaih Oke student Don't forget to pray on time Don't forget read holy quran Don't forget obey your parents Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton